. Para pelaku peniksaan pria Sukabumi bernama Lutfi hingga tewas terungkap dan sudah ditangkap. Peristiwa pengiayaan terjadi di Jalan Cikirai Kecamatan Cikole, Minggu, 4 Agustus 2024, sebelum penganiayaan terjadi, korban dituduh mencuri ponsel di depan toko Asia, Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, hal ironis yang terjadi dalam peristiwa itu, Lutfi disiksa di depan banyak warga yang ada di sekitar lokasi. Ada pedagang kaki lima hingga warga yang berlalu lalang, Kapolres Sukabumi Kota, AKB Perita Suwadi, mengakui bahwa warga di sekitar ketakutan untuk melerai atau melaporkan, jadi warga sekitar takut karena pelaku ini tukang parkir. Selain itu, takut untuk dijadikan saksi, ucapnya, termasuk. Mereka sudah termakan opini bahwa pelaku adalah pencuri ponsel hingga akhirnya cuek, dan korban dibiarkan dianiaya. Penganiayaan bermula pada saat korban dituduh diduga mencuri HP milik salah satu tersangka pada Juli bulan lalu. Namun pada saat itu, korban menjawab tidak mengetahui. Pada saat kejadian, korban dipukuli bersama-sama. Kemudian dipaksa untuk mengaku, karena ini gak mengaku makanya terjadilah penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, jelas Rita. Padahal baru dugaan, belum jelas mencuri tidaknya, Rita menhimbau kepada masyarakat, untuk tidak main hakim sendiri dan meminta kerja sama semua pihak agar kejadian tidak terulang kembali. Kota Sukabumi, kemudian inisial HS alias U ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 9 waktu Indonesia Barat di Cipole, Kota Sukabumi. JA alias J ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 9.30 waktu Indonesia Barat di Gedong Panjang, Citamiang, Kota Sukabumi. Kemudian inisial HS ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Cipole, Kota Sukabumi. Ada pun pasal yang terapkan, itu pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyotan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 7 tahun. Saat ini para pelaku dalam proses pendidikan lebih lanjut di Satreskrim, Kota Sukabumi, Kota. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.